Intro Selasa silam, Ardina Rasti dan Eza Gionino berada di Polres Metro Jakarta Selatan Namun Rasti membantah jika keberadaannya di Polres Jakarta Selatan adalah untuk bertemu dengan Eza Dalam jumpa pers kemarin, Rasti mengaku sama sekali tidak bertemu muka dengan Eza Meski ketika itu ia dan Eza berada di tempat yang sama Sekali tidak, tidak benar saya bertemu sama dia sedikit pun, saya melihat pun Akibat dugaan penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh Eza Gionino Ardina Rasti sepertinya sudah tidak sanggup lagi bertemu dengan mantan kekasihnya itu Tak hanya luka fisik, dugaan kekerasan yang dilakukan Eza juga mengisahkan trauma dalam kehidupan Rasti Dari awal saya nanya, ada apa kok yang dipanggil lagi? Terus katanya, mau dikonfron dia Di penyakit, oh saya, saya gak berani, saya gak berani, saya gak berani, saya gak berani Denger namanya aja saya Saya gak sanggup denger, saya gak sanggup denger namanya Saya gak sanggup denger segala penyakalan dia dan kebohongan-kebohongan dia yang dilakukan di publik setelah apa yang kita lakukan setelah kita menunggu Dan menurut saya, saya dan konseku saya benar-benar sangat kooperatif sebagai korban Dan tiba-tiba, ya tiba-tiba kita disuruh dipertemukan Itu buat saya aja udah aneh gitu Setelah sang penganiaya yang merupakan statusnya tersangka masih diperbolehkan bepers dan hanya wajib lapor bukan yang ditahan Masih bisa berkeliaran di luar, membuat saya tidak tenang, tidak aman, trauma jelas Saya udah bisa, saya gak sanggup, gak mungkin, saya gak ketemu sama dia, saya gak omongin, gak mungkin